Intro Halo guys, selamat datang ke Gagandit Fast Team Oke Jadi disana kaya ini kita akan mainkan game Roblox lagi Di game A Star Tower Defense Dan disana kaya ini Kita akan showcase salah satu unit baru Yang ada di update A Star Tower Defense ini guys Yaitu Mamang S-Dead Dari anime Akamega Kill Dan untuk setelah kesempatan Kita langsung di videonya Oke kita sudah berada di game A Star Tower Defense Dan kita bakalan Showcase salah satu unit Yang mana unitnya Dia itu dari Apa sih? Dari Egg guys Yang mana dia itu dari event sebelumnya Seperti yang kalian tau kan Ice-D itu pernah ada event Egg Cuman dia tuh gak langsung kebuka semua boy Satu persatu Dan sekarang Yang Egg bisa dibuka yang terbaru itu Yang 30% guys Yang Ice ya 30% Egg yang Ice Dan sekarang ini Udah bisa kalian buka atau evolve ya Yang mana kalau di evolve Dia jadi Kalau disini namanya E3 ya Atau S-Dead lah Dari anime Akamega Kill guys Kita langsung upgrade Nah Mega Rare S-Dead E3 lah Disini namanya ya Oke kita langsung aja Coba cek si S-Dead ini Oh dia bisa di-thread ternyata ya Oke 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 Not bad kita langsung equip si S-Dead Oke dia ternyata Gak ada blessing ya Oke gak ada blessing Wah sumpah Keceh sih Keceh sih Gak nyangka sih gue sih Kalau bahkan ada S-Dead di Apa namanya Game Alsartor Defense ini ya Buset Ini rambut apa rambut coy Panjang amat rambutnya Oke Kita bakalan langsung aja Meng showcase si S-Dead ini guys Beberapa dia sekali lagi Dia bintang 5 ya Dan dia gak ada elementalnya guys ya Bener-bener ya Gron aja gitu biasa Kayaknya bakalan ada water gitu Ternyata gak ada ya Oke Kita langsung aja ngoba Ada gue kepo banget sih Ini bakalan OP atau enggak ya Kita langsung aja ke training Oke kita bakalan langsung aja guys Sebenernya ini B5 juga sih Jadi gue gak terlalu Berharap banyak banget Cuman ya B5 B5 sekarang sih Ini gede-gede sih ya Dan ini karena Kalau di anime itu Si S-Dead ini Dia kekuatannya S guys ya Jadi harusnya sih Dia bisa nge-freeze Harusnya ya kan Karena dia itu Kekuatannya di anime ice Terus yang tadi itu Eggnya ice juga Ya gak Cuman gue gak tau nih Bakalan OP atau enggak Nge-freeze-nya ya Oke Kita langsung aja Beberapa udah pertama kali Naruh si S-Dead ini Cukup murah guys ya 350 coy Murah banget Anjir Murah banget Kita langsung taruh aja Gila Kon AOI-nya gede banget coy Kon AOI-nya gede banget Kon AOI-nya gede banget Tapi Oh SPA-nya lumayan gede juga ya Damagenya 300 SPA-nya 10 Range 35 Kon AOI-nya lumayan gede Dan ini level 1 guys ya Coba dia Dia bakalan langsung Nge-freeze gak ya Gue gak tau Kita coba ya Lihat Apakah dia langsung nge-freeze Atau kagak guys Kayak harus upgrade berapa gitu Apa emang langsung nge-freeze Atau Jangan-jangan gak nge-freeze lagi Oke Dia nge-freeze Oke Efeknya not bad lah ya Efeknya not bad Cuman gak kayak S-S-nya S-nya terlalu kayak Keabu-abuan gitu Gak warna biruan ya Nah Ini efeknya Efeknya Terlalu Apa namanya Ini coy Offset lagi guys Efeknya guys AOI-nya sampe sini doang Efeknya kesono-sono What What's wrong with S-Dat coy Tuh Buset Buset Kesono-sono Efeknya dia Oke Kita langsung aja lah ya Kalau gitu ke upgrade pertama Butuh 500 buat upgrade-nya Kemudian Damagenya Nambah 500 SP-nya gak ada perubahan Risk-nya gak ada perubahan Guys What the freak Dan upgrade-nya pun Dia ternyata Gak banyak ya Ini kayaknya sekitar 5-6-an dah Upgrade-nya pun gak banyak juga ternyata Kayaknya dia Emang kepake buat nge-freeze doang Gue gak tau sih Dia bahkan bisa jadi untuk damage Atau enggak ya Oke Oke Kita langsung aja ke upgrade kedua Upgrade pertama itu Damagenya menjadi 800 Rise 35 SP-nya 10 Kemudian di upgrade kedua Butuh 750 Buat upgrade-nya Rise S-nya gak ada perubahan Dan nambah damage 1000 guys Ya Olah salatnya boom Menubah menjadi Ice Bomb Cuman ini Untuk ukrain nge-freeze unit Murah sih ini sih Lumayan lah ya Murah 350 di awal Oke Kita upgrade aja ke upgrade kedua Langsung Oke Disini jadi splash Atau circle AOE Yang cukup gede loh Tapi efeknya sama Ice Bomb Tapi efeknya sama Efek sama Polasangannya berbeda Gimana coba Gue gak paham Oke Untuk upgrade kedua itu Damagenya menjadi 1800 Range 35 SP-nya 10 Range S-nya gak ada perubahan Damagenya doang Enggak gue masih bingung ini Ini kayaknya di upgrade Sali ini deh Efeknya baru berbeda deh Kita coba ya lah ya Ke upgrade ketiga Butuh 1350 Buat upgrade-nya Series SP-nya gak ada perubahan Nambah damage 2500 Kita langsung upgrade Ini sumpah Ini buat world bawah sih Buat world bawah ya Bukan buat world apa Story-story atas coy Ini buat story-story ke bawah Masih kepake sih Oke Kita lihat Upgrade ketiga demiknya 4300 Series SP-nya masih sama Efeknya Efeknya Sumpah coy Apaan sih Tadi polosannya padahal ice bomb Sebelumnya loh Tapi efeknya sama Cuma ke upgrade keempat ya Ini ice spike nih efeknya nih Awasnya kalau sama lagi nih Kagak ice spike ya Butuh 7500 Bagi dia agak mahal disini Disini agak mahal ya Risk SP-nya gak ada perubahan Tambah demik 10.000 Oke Nah itu benar Tambah demik ini 10.000 Polosannya ice spike juga Kita langsung upgrade Ubah lagi Oke Dia jadi cone AOE coy Apaan sih Tadi cone AOE nya lebar Terus jadi space AOE Terus kan jadi cone AOE Kecil Lebih kecil dari sebelumnya Bagusan sebelumnya Bagusan pertama kali naruh dong Kalo emang pengen dipake buat nge-freeze doang Cuman demiknya 14.300 sih Lumayan sih Cuman naruh S tangan ya perubahan coy Efek Uh Efeknya ngeluarin S guys ya Yang ngejatuhin S gitu loh dia Dari atas Efeknya pun kece sih Nih Oke kece asli Efeknya kece banget Cuman ini kenapa Efeknya cone AOE Oh hijau Ini harusnya Full AOE Kalo engga Space AOE gede lah ya Dia mana jadi cone AOE kecil Tidak Gak realistis guys ya Pola serangannya gak realistis Efek bagus pola serangannya tidak mantuk akal Gitu lah Sebenernya kalo gitu ke upgrade kelima lah ya Upgrade kelima butuh 10.000 buat upgrade nya RSSP nya gak ada perubahan namanya 20.000 Oke sih Oke Di akhir-akhir oke dia coy Di akhir-akhir oke loh dia Damagenya di upgrade kelima menjadi 30.000 Eh 34.300 SP 10 range 35 Cuman range nya kecil sih Tapi di upgrade terakhir Upgrade ke enam Ternyata dia nambah 25 range SP nya tetap sama 10 Damagenya nambah 35.000 Dan butuh upgrade nya 20.000 Pola serangannya menjadi ice rain Oh disini jadi full AOE coy Oh oke sih oke lah ya Damagenya terakhir oke sih Sebenernya untuk pertama kali naro nya pun bagus gitu loh Untuk pertama kali naro Con AOE ini cukup luas ya kan Terus buat nge-freeze aja Buat nge-freeze doang Nah sedangkan ini buat story world 1 sih udah OP gitu manis sih ini Full AOE nya gede banget nge-freeze pula Damage oke cuman agak mahal ya 40.000 Buat full upgrade nya Range 60 SP 10 Damage 69.300 Coba kita lihat dulu efeknya kayak gimana Ice rain tadi ya Pola serangannya Udah sama aja Ice rain nya dari mana Ini jadi realistis yang tadi gue bilang Hamutnya full AOE Cuman Ice rain nya mana cuy Aduh gue Tidak masuk akal cuy efeknya Efeknya tidak masuk akal Ini aja gak masuk akal tuh Liat tuh Liat tuh Kalian liat gak sih Ternyata efeknya tuh luas banget loh yang pertama Kayaknya gak ini Kayaknya labil coy Fruity labil kayaknya ya Lalu pas pertama kali bikin Si S-Dead itu dia bikin Bilang oh pertama kali naro nih Kayaknya kon AOE ini kita gedein dah Makanya efeknya tuh lebar banget Asli efek pertama lebar banget nih Coba deh Tuh liat Tiga biji Ke arah Tiga arah Gede Kon nya segini Kayaknya terlalu OP deh Mungkin dia mikir kayaknya terlalu OP deh Kalo kepanjangan deh Kecil aja deh efeknya gede Cuman kalo ini Ah gua gak paham lah pokoknya lah Ini unit Begitulah ya Deskripsinya sih sebenernya yang gak jelas ya Unitnya sih oke Deskripsinya aja yang gak jelas Sama efeknya tidak relate Sama Ininya ya Startnya ya Oke kita sekarang coba Pake Brokey-brokey Kita pake Brokey-brokey dulu ya kan Brokey-brokey gaming Terus kita pake Mamang Erwin Kita pake Erwin dulu aja ya kan Abis Erwin Baru kita Eh apa ya Kita buff Broke dulu abis itu pake buff Erwin Maksud gue gitu Oke kita lansain Sasagio Sarahio Yohohoho Uh lumayan loh 242.550 Ini level 1 coy Oke sih Full AOE freeze Wah anjir ini OP banget coy Ini OP sih Ini OP coy Full AOE freeze damage segini oke lah ya Oke banget sih Oke banget lah Oke coy Cukup oke ternyata Tidak Tidak terlalu Bu Gug Cukup OP lah Kita coba sekarang pake flower Blue Ace Off guys ya, karena dia full AOE kalau pakai Blue Ace Off ini bakalan bagus banget sih, Ace Death asli. Kita langsung aja, Sasageo, Sarangheo, Deteibayo, Flower Magus, 207-900, Rangenya 84, ini kayaknya pakai Flower, apa, Blue Ace Off bisa lah, 90 atau 100, kayaknya 100 nyampe deh kalau pakai Blue Ace Off deh. Dan yep, itulah dia untuk showcase Mamang Ace Death, anjay GG Gaming guys. Jadi kan pendapatkan tentang unit saat ini, bagus atau tidak, waktu didapatkan atau tidak, komentar di bawah guys. Oke, makasih banget buat kalian nonton video ini lebih habis, jangan lupa untuk nonton video ini, subscribe, dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax